assalamualaikum halo teman-teman semua kita jumpa lagi ya di tutorial appsit dan kali ini kita akan melanjutkan tutorial berikutnya yaitu tentang profile dan lebih spesifik kita akan mengirimkan data yang sudah diisi ke dalam email ya tentunya berdasarkan status yang ada di aplikasi kita kalau misalnya nanti statusnya sudah terisi ada approve reject ataupun on process maka akan otomatis terkirim ke email dari user nah seperti ini contohnya jadi nanti akan otomatis terkirim ke email user ya ya usernya di sini adalah pegawai nah kemudian kalau misalnya statusnya masih kosong nah disini ada status yang masih kosong maka nanti tidak akan terkirim ke email seperti itu gambarannya sekarang kita ke bagian aplikasi ya kita coba cara membuat mengirim data tersebut melalui automation sebelum untuk automation kita ke aplikasi dulu kita cek dulu datanya kita freeze dulu ya datanya supaya tampilannya lebih enak begitu ke bagian UX option dan review new features aktifkan jadi tampilannya akan terfreeze untuk di kolom pertama nah seperti ini oke kemudian disini ada pegawai profile dan manager kita cek dulu seperti yang ada di tutorial sebelumnya untuk bagian nama manajer kita kosongi dulu ya sementara di bagian manager tersebut Profile nah nama manajer dikosongi dulu aja jadi supaya nanti manajernya yang mengisi nama manajer tersebut Oke kita ke bagian automation kita buat bot baru misalnya untuk namanya bebas misalnya send email kita custom kemudian di bagian new event kita pilih add and update saja ya kemudian tabelnya adalah profile kemudian kita tambahkan custom step kita pilih bagian send email nah seperti ini coba kita save dulu oke nanti akan muncul data seperti ini ya ini secara default nanti upseat akan meng-create settingnya oke di bagian bawah advance nah tampilannya seperti ini ya teman-teman nah di bagian new event condition kita setting dulu ya kita beri perintah seperti ini jadi jika di status itu berisi approve reject ataupun on process maka nanti data tersebut akan dikirim ke email kita simpan dulu oke kita ke bagian new step di bagian to ini otomatis akan muncul email secara default email kita atau kreator dari aplikasi ini kita bisa mensettingnya atau meng-customnya klik di bagian ini ya kemudian masukkan kolom email jadi kolom email itu yang ada di bagian ini nah email pegawai ya oke simpan nah kita coba lihat dulu ya preview email seperti apa nanti bentuknya nah jadi seperti ini ini adalah eh data defaultnya atau settingan default dari bagian send email dan custom template ya oke oke kemudian kita coba ke advance kemudian kita create body template-nya kemudian kita coba view seperti apa tampilannya nah nanti otomatis akan membentuk data tabel seperti ini seperti yang ada di bagian aplikasi ya Nah seperti ini yang ada di bagian manager nah seperti ini nanti oke kemudian kita setting dulu data-datanya yang ada di sini kita kustomisasi misalnya yang headernya adalah proposal kemudian disini pegawai nah disini teman-teman bisa mengatur penempatan dari data tersebut sesuai dengan kebutuhan ya misalnya saya akan atur seperti ini nah kita buat dulu seperti ini kita coba ya kita save dulu kita ke aplikasi kita coba cek di bagian manager nah misalnya kita tuliskan on process coba kita masuk ke dalam kontak masuk apakah masuk nah datanya nanti akan seperti ini ya teman-teman statusnya on process jadi ini sifatnya masih default belum kita setting untuk template dari email ini kemudian kita coba setting dulu supaya ini urut dan susunannya bagus nah kita tambahkan kolom di bagian format oh sorry di bagian di bagian sisipkan kita pilih tabel ya misalnya seperti ini kemudian kita kopas saja di bagian data kita dan kita masukkan ke dalam kolom nah kurang lebih seperti ini ya teman-teman eh dari garis tadi ya untuk jaraknya atau custom spasinya bisa kita ubah ke dalam 0,5 supaya tidak terlalu jauh ya jaraknya kemudian untuk garis bisa kita hilangkan dengan apa namanya garis yang ada di bawah sini kita pilih angka 0 saja kalau misalnya 0,5 nanti akan muncul garis ya muncul garisnya kita hilangkan saja garisnya seperti ini nah untuk formatnya nanti teman-teman bisa akses di halaman deskripsi nah kemudian di bagian nama barang karena di bagian nama barang ini ada beberapa item ya disini ada total tapi tidak masuk di bagian sini kita bisa menambahkannya misalnya di bagian kuantiti kita tambah satu lagi nah misalnya seperti ini ya kita tambahkan lagi sesuai dengan nama yang ada di aplikasi misalnya total nah untuk n kita pindahkan di bagian total nah untuk n kita pindahkan di bagian total total sesuai dengan nama yang ada di aplikasi kita ya kalau misalnya namanya nanti tidak sesuai maka tidak akan muncul ya teman-teman oke sekarang kita coba tes oke misalnya kita langsung ke bagian approve ya kita coba approve nah apakah sudah muncul di bagian ini kita coba cek nah datanya sudah muncul nah tampilannya seperti ini ya teman-teman nah totalnya juga muncul rm berapa gitu oke sekarang kita coba isi lagi di aplikasinya misalnya id pegawai 2 kita isi lagi dengan nama barang yang lain ya misalnya penggaris harganya 6 kemudian kontennya 6 oke kita tambahkan lagi penghapus misalnya oke ya kemudian kita pilih save nah jadi di data pegawai ini pegawai hanya bisa melihat ya nah kemudian di manager tugasnya nanti memverifikasi atau melakukan proses sekaligus profile di bagian data yang dikirim tadi oke misalnya proses nanti akan muncul di email kita nah kita akan cek dulu nah karena prosesnya tadi masih on proses nanti barangnya atau statusnya juga akan masih tertulis on proses nah disini masih kosong ya jadi untuk nama manager emailnya belum muncul nah sekarang kalau misalnya di approve nah disini ada nama manager dilengkapi misalnya ya misalnya handi disetujui oleh perusahaan oke email manager bisa di custom atau misalnya di kosongkan juga tidak masalah ya oke kita coba isi aja handy at my oke oke misalnya seperti ini nah coba kita masuk ke dalam email nah nanti akan otomatis ada notifikasi lagi yang masuk sesuai dengan status yang sudah dikirimkan tadi nah kalau sudah approve berarti datanya akan muncul kita coba dulu refresh oke ya nah ini muncul ya teman-teman jadi datanya seperti ini yang masuk ke dalam email creator nah untuk sementara yang bisa mengakses atau mendapatkan email ini adalah creator dari settingan up sheet ini ya nah dari email ini yang muncul nah supaya nanti bisa muncul ke dalam email masing-masing user kita harus men settingnya di bagian security nah disini ada keterangan bahwa kalau aplikasinya belum di deploy maka boot yang sudah kita buat tadi bootnya boot automation hanya akan dikirimkan ke aplikasi pemilik aplikasi ini yaitu ini nah jadi kita harus mendeploy aplikasi ini supaya nanti bisa terkirim ke masing-masing user gitu terima kasih sudah menyaksikan video ini semoga bermanfaat untuk teman-teman terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih